Intro Beberapa hari ini, bahkan minggu ini media sosial diributkan Ketika nama dari Livi Renata memberikan komentar ataupun tanggapan Terhadap Deddy Kogusir ketika sedang bertanya Khususnya kepada kaum bawa yang belum menikah Pernyataan yang diungkapkan oleh Livi Renata Seakan-akan memocokkan kaum bawa Dan memang pertanyaan itu seringkali diungkapkan Ataupun diajukan oleh Deddy Kogusir kepada kaum bawa yang masih muda Dan yang masih belum menikah Dan kemungkinan besar pertanyaan itu diajukan oleh Deddy Salah satu alasannya dikarenakan untuk meningkatkan jumlah view Yang ada di Youtube dari Deddy Kogusir Berarti kamu masih perawan Iya Kamu masih perawan Gak percaya ya Kamu masih perawan Iya Enggak Gak percaya Yaudah Gak percaya Gak percaya Masih perawan Beneran Iya lah Aku bahkan gak pernah ciuman Kamu gak pernah ciuman Gak pernah ciuman Sebelas Sama bacaraku Aku matan aku 2 Tapi gak pernah ciuman belas Bahkan aku Apa mbak Aji kalau ketemu apa Tepok jidat atau apa Gimana Bahkan gandengan tangan Lu kan jarang loh Misalnya aku takut Takut apa Hamil Iya Oh gandengan tangan hamil sekarang Ya enggak Maksudnya kayak takut Gitu Tapi giliran anaknya dia yang ditanya kayak gitu He got mad Yaudah berarti lu tau dong Itu salah Terus kenapa lu masih kayak gitu Kekesalan dari Livi Renata Membuat sebuah pernyataan bahwa Nama dari Deddy Kobusir Marah ketika Anaknya yaitu Nada Ditanya mengenai soal keperawanan Tapi atau memang betul Nama dari Deddy Kobusir marah Ketika anaknya ditanya Tentang hal demikian Ketika kita mencoba mencari Di dalam berbagai macam media sosial Seperti media sosial Youtube Bahkan media sosial TikTok Tidak ada satupun video Yang mengungkaukan hal demikian Mengingat pada zaman sekarang Semua rekan jejak digital Pasti akan mudah ditemukan Tetapi sampai video ini dibuat Masih belum ada video yang menunjukkan hal tersebut Seakan-akan itu hanyalah sebuah kesimpulan Dari Livi Renata sendiri Meskipun di media sosial TikTok Judul tersebut merupakan judul Yang digunakan oleh berbagai macam konten kreator Yang ada di TikTok Untuk menganggapi Kasus ataupun isu dari Deddy Kobusir Bersama Livi Renata Lalu kenapa Livi mengungkaukan hal demikian Walaupun faktanya tidak ada Kemungkinan besar hal itu diungkaukan oleh Livi Ketika nama anak dari Deddy Kobusir Diancam oleh salah satu warga Indonesia Dengan perkataan diperkosa Tentu saja tidak ada satupun orang tua di dunia ini Sangat senang Ataupun merasa senang ketika anaknya Diancam seperti foto demikian ya teman-teman Pasti hal itu yang membuat nama dari Deddy Kobusir Menjadi emosi ketika membaca sebuah chattingan Dari salah satu warga negara Indonesia kepada anaknya yaitu Nada Sehingga hal itu membuat kesimpulan oleh Livi Renata Bahwa Deddy marah ketika anaknya ditanya soal keperawanan Jadi ini adalah dua hal yang cukup berbeda teman-teman Meskipun disini Livi Renata mempunyai maksud yang baik Untuk mengangkat kaum hawa di hadapan publik Indonesia Tetapi disini ada sebuah pernyataan Yang tidak sesuai dengan fakta yang ada Kemungkinan besar hal itu terjadi karena Livi Renata Sedang emosi terhadap sikap dari Deddy Kobusir kepada kaum hawa Bahkan Livi juga mengungkapkan alasan kenapa Livi Renata mau speak up tentang hal ini Jadi dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa Apa yang dilakukan oleh Deddy Kobusir mungkin kurang tepat Kepada kaum hawa seakan-akan memocokkan kaum hawa Tetapi disatu sisi ketika kita melihat fakta yang ada Tidak semua hal yang diucapkan oleh Livi Renata benar adanya Atau mungkin bukan ada sebuah fakta ya teman-teman Atau melainkan fakta tersebut terjadi Karena kesimpulan dari Livi Renata sendiri Memang manusia mempunyai sebuah kesalahan yang bisa diubah Dan manusia dari hari demi hari akan mengalami perubahan ya teman-teman Semoga dari kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia Bahkan yang ada di dunia ini